Oke, welcome back to my channel, Putra Aguan Channel Kita bakal bahas lagi kali ini tentang sejarah Aceh Tamiang Disini udah ada bersama kita Tengku Nuriza Aulia Tengku Nuriza Aulia Pake Tengku apa? Nama aku gak ada pake Tengku di KTP Aslinya? Seharusnya? Kakek iya Iya, kalau iya Cuman kan peristiwa revolusi sosial kan menghapus itu semua Iya, iya, iya Tapi seharusnya tetap dipake Kan keturunernya Harusnya? Harusnya kan Cuman kan di era itu kan Revolusi sosial 19.9 Enggak, 19.46 Oh, 46 ya? 46 Habis kemerdekaan Habis Ya, deklarasi kemerdekaan Satu tahun Semua Ya, kelam tuh ya Semua etnis Melayu Mulai dari Langkat, Delhi Ambil Semua Istana-istananya dibakar Cuman Tamiang sih kayaknya yang masih ada ya Kerajaan Deli sih, Delhi Enggak, gini sih Sebenernya Aceh ini bukan revolusi sosial Beda karena bukan masyarakatnya yang berontak Ada kepentingan beberapa oknum Maka kita malah bilangnya revolusi biru Lebih cocok dibilang itu daripada revolusi sosial Karena? Karena revolusi sosial Sosial yang bergerak Masyarakat Secara umum yang bergerak Sedangkan ini yang bergerak itu Kelompok 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 tertentu Makanya Kalau dibilang revolusi sosial juga gak cocok Karena toh Kalau seandainya revolusi sosial Itu bener-bener seperti di Daerah Sumatera Timur Belum ada Sumatera Utara Dulu kan Sumatera Timur Siapa sih? Delhi dan lain-lain itu kan? Yang dipimpin sama Amir Hamzah Tengku Amir Hamzah ya? Enggak lah Tengku Amir Hamzah itu bukan pemimpin Sumatera Timur Iya sebelumnya Iya kan? Kan disitu kejadian Iya Tapi kan beliau korban juga? Korban Semang korban Makanya Kalau seandainya Gerakannya dikatakan revolusi sosial Harusnya memang masyarakat kalangan Mungkin dulu Mungkin kalau kita bisa ambil contoh Revolusi sosial di Perancis lah Yang mengembangkan Raja Louis Ya itu baru bisa dibilang roti Itu loh revolusi sosial Karena ada gerakan masa Masa Tapi kalau disini kayaknya gak cocok Kita terlalu penuh dengan euforia Sejarah versi luar Kegagapan dalam inilah ya Dalam Menentukan sebutan ya Seharusnya bukan itu Seharusnya gak cocok Badanan katanya revolusi sosial itu gak cocok Lebih ke Polisi biar loh Pembantayan mungkin Ya langsung aja Pembantayan mungkin ya Karena kan dulu kan namanya Perang Cumbu ya Di Acehnya Nah itu Kaum-kaum Ulebalang Bangsawan Kerajaan itu semuanya dibunuhin Nah makanya Ada yang keturunan-keturunan yang hari ini selamat itu Dulu sempat tidak pakai tengku Ini namanya Atau Kalaupun dia pakai Dia disembunyikan Ada yang tinggalnya di bawah kolong Dikasih makan Layaknya Sorry Kayak Ngasih Makan binatang dalam Kobun binatang gitu Bukan Maksudnya tidak memanusiakan manusia Enggak Tapi untuk menyelamatkan si manusia ini gitu Iya Lebih ke situ Makanya Kalau Kalau kita baca nih Sejarah leluh-eluh kita Itu ya kacau kan Darahnya makin panas kan gitu Tapi ya kita lihat itu Jadi Satu Ini aja ya Satu peristiwa sejarah Cuman aslinya memang Di KTP gak pakai tengku Enggak Berarti Nuri Zawliya aja Iya Di KTP gak pakai tengku Di Akte Kelihara gak pakai tengku Di Ijazah juga gak pakai tengku Cuman waktu Menikah kemarin Kebetulan kan Istri kan Orang Kampar Di Riau Ditanya Ada gelar adatnya Kalau ada Wajib dipakai Oke Makanya disitulah Akhirnya Oke Buku nikah juga gak pakai tengku Tapi Ketika Kita dikenal sama masyarakat Dan lain-lain Orang harus tahu Bahwasannya kita Punya itu Karena Toh Riau Masih menghargai Gelar adat itu Dari revolusi Bukan revolusi sosial Tapi Kita bilang Pemantayan sosial Cuman kan Republik Indonesia pun Kayaknya Mengkaburkan sejarah itu Kalau kita lihat Di buku-buku sejarah Juga itu gak pernah diangkat Kita cuma tahu Dari Mulut ke mulut Referensi kan Kayaknya Banyak yang dihilangkan Sejarahnya Sekarang gini Perubahan bentuk Sebelum Indonesia Kan gak ada Indonesia Iya Bahkan Indonesia itu Kembali dikatakan ada Ketika Radio Rimbaraya Di Aceh Benar Mengatakan bahwasannya Indonesia masih ada Nah itu yang membuat Indonesia masih ada Masih udah pesimis Tapi Radio Aceh Maka Aceh dibilang Terutama Kota Biren Itu daerah modal Gitu Karena Itu yang jadi modal utama Walaupun cuman Sekedar kata-kata Indonesia masih ada Tapi Seluruh Wilayah Indonesia Ini tergerak Semangat ya Wah ayo Ayo kita berperang lagi Gitu kan Baru timbul Kayak di Surabaya Jadi Kalau harus jujur Walaupun pertempuran itu Banyak disana Emangnya kalau gak ada Nyemangatit gimana Betul Pertandingan Baskin Gak ada cheerleader Juga gak heboh Tapi bukan Aceh itu Kemudian jadi cheerleader Enggak Ya tetap kan banyak perannya Kayak Aceh malah jadi leader Aceh ini jadi leader Kayak Menyumbangkan Apa itu kemarin Menyumbangkan Emas Satu tiga macem Yang Relah itu Rakyat Aceh Menyumbangkan emas Untuk Monas ya Pak Alkitab Persawat pertama Indonesia Itu untuk Presiden Soekarno dari Aceh Iya cuman Kalau aku melihatnya gini Bukan pada perspektif Kebendaan ya Materi Gak dari materi Kalau kita sekedar Ngebahas soal materi Materi Kita dijengkali orang hari ini Kayak Aceh nih Euforianya masih Euforia masa lalu Tapi yang mau kita ceritakan Sebenarnya bukan soal emas Tapi soal Aceh Hari ini mengusahakan Saudara seimannya Untuk lepas dari Penjajahan Jadi ini yang harus Menjadi poin inti Bukan Bukan kepada Selama yang diangkat Kebendaan Kebendaannya aja Terus Kalau kebendaan Aku rasa Apa yang dikasih Aceh Ke Indonesia Itu belum seberapa Dari apa yang Aceh Hari ini miliki Apa yang Aceh Miliki sebenarnya Jadi Monas itu Emas di Monas Dan lain-lain Itu cuma Mungkin seujung kupu Dari Apa yang dimiliki Aceh Atau Kalau misalnya pun Suatu saat Rakyat Aceh Itu merasa Kayak Gak puas Dengan pemerintah Gak boleh juga Itu diungkit-ungkit Gitu ya Gak boleh juga Dan selama ini Banyak diungkit-ungkit Oh kami kan dulu Pertama kali Masih Itu momentum ya Iya sih momentum Namanya momentum Mungkin gak bisa Gak akan bisa dilupakan Gitu Tapi Kalau bicara kebendaan Itu cuma Seujung kupu Dari kebendaan Yang milik Aceh Nah Sebenarnya Yang paling penting Dalam kemerdekaan Itu bukan harta Tapi spirit utamanya Spiritnya Kalau gak ada spiritnya Ini gimana Benar Maka Kalau aku melihat Modal yang dikasih Aceh Itu Itu bukan Pesawat Dakota Bukan emas Bukan emas dimonas Betul Bukan itu Modal yang dikasih Aceh Itu kepercayaan Sehingga gini Dulu kan Indonesia Sebelumnya kan Daerah kerajaan-kerajaan Kerajaan-kerajaan Terbagi-bagi Gini lah Mungkin ini agak frontal Tapi Soekarno itu siapa? Betul Betul Yang Bukan siapa-siapa Yang mengangkat dia itu jadi Pemeran utama Dalam kemerdekaan Indonesia Gini loh Ketika Soekarno berbicara Mungkin kaum muda Yang Di wilayah Jawa ya Wilayah Jawa itu kan Revolusionernya kaum muda Ya Kau Budi Utomo Dan lain-lain Karena apa? Karena memang Kerajaan-kerajaan Mungkin Sebagian kerajaan disana Itu kerjasama Sama Ini penjajah gitu Tapi kan Aceh enggak Betul Nah Dengan posisi Soekarno Yang bukan keturunan siapa-siapa Oke Dia bisa bicara apa Ke kerajaan Ke ada Nah sementara Yang bisa Yang dibuat Aceh itu adalah Ketika Aceh bilang Indonesia masih ada Dengan posisi Aceh masih kerajaan ya Iya Dulu ya Jadi ini harus digarisbawahi Betul Betul Jadi Perjuangannya Aceh Itu bukan perjuangan Kita harus Kita harus jujur Pisahkan perjuangan Indonesia Sama perjuangan Aceh untuk negaranya sendiri Benar-benar Nah ini yang hari ini ditaburkan Kita harus melihat sisi itu juga Aceh berjuang untuk apa? Untuk negaranya Karena Aceh udah negara Iya Iya kan Kita yang satu kesultanan Yang tunduk di Kekalifahan Turkusmani Jadi Kalifah Di bawahnya itu ada Raja Mahmud Raja Raja Mahmud Raja apa ya Yang raja terakhir Kekuasan Ottoman Pokoknya dia di bahasa Abasiyah Sultan Al-Fatih Mungkin pernah Raja Mahmud II Iya Mahmud Raja Mahmud Sampai mereka mengirimkan Tentara Tentara kapalnya itu ke Aceh Gara-gara orang Belanda Melarang penduduk Aceh itu untuk haji Nah gini Sebelum kita masuk ke situ Yang harus kita pahami juga Hubungan Aceh sama Turki ini Sebenarnya bukan hubungan yang Sekedar Oke Aceh ini kan Karena Dia kesultanan Islam Jadi yang harus kita pahami Dulu Setiap kesultanan Islam di dunia Itu tunduk kepada satu kekalifahan Nah kekalifahan itu Yang terakhir kan kita tahu Kalifahan Abasiyah Di Turki Terus Terukimani Setiap Kekalifahan Itu kan punya Itulah negara-negara di bawahnya Negara di bawahnya ini Salah satunya Kesultanan Aceh Darussalam Ya Kalaupun dibilang Darussalam Yang dibilang sama Yang Tengku Wan Eh Tengku Wan Jaya kemarin kan ada Tengku Darussalam Yang di Thailand juga ada Terus yang di Afrika itu ada juga Daruss Brunei Darussalam Jadi Jadi memang Nama Darussalam itu Lingkup luasnya Jadi Yang perlu kita pahami Nama Darussalam itu Bukan kepemilikan Satu wilayah Ya Sama kayak hari ini Darussalam itu Itu penyebutan Oleh Kekalifahan Terhadap Satu wilayah Secara luas Contoh Benua Asia Darussalam Yang dikatakan Darussalam ini Aceh Patani Jawa Patani Ya Ya Banyak Ini yang dikatakan Darussalam Jadi Skopnya ini Yang Yang harus kita lihat Ini Nama Sekedar nama Atau dia malah Menjadi Satu Apa Kata yang mengacu Pada satu tujuan Gitu Harusnya Sejarah itu Malah Kita harus lihat Dari perspektif ini Gitu Oke lah Kita kayaknya Harus bahas tentang Tamiang nih Gak nyamung-nyamung ke Tamiang Jauh Padahal ini tadi Tentang-tentang Cuma 4 pertanyaan Ini tadi satu pertanyaan Panjangnya udah Sampai berapa halaman Saya tengok Reknya masih ada Bacaan Reknya Merah Rek masih ada ya Disitu aja dulu Kalau Reknya udah hilang Bilang ya Oke Pertanyaan pertama Tentang Tamiang Untuk Bilang tangku aja lah ya Tengku Nuriza Aulia Disini kita bisa bilang Sebagai Sejarawan Tamiang lah ya Gak Gak Sebagai apa Bingung ya Gak bisa dibilang Sejarawan juga Jadi Kalau dibilang Sejarawan Memang Latar pelekang pendidikannya Bukan sejarah Tapi Kita peduli aja Kita peduli aja Masalah sejarah kita Jadi penyebutannya apa Gak tau sih Anak muda Tamiang aja Anak muda Tamiang Anak muda Tamiang Yang peduli terhadap Sejarah Tamiang Yang penasaran Yang penasaran Oke Pertanyaan pertama lah ya Kita tau nih Untuk Di seluruh Aceh Yang memakai Simbol Buluh itu kan Cuman Aceh Tamiang Enggak Maksudnya Aceh lain juga Tapi kan Yang istilahnya Kaya Dominan Dominan Karena kita Di setiap Pemerintahan Atau Kayaknya Buluh ini Kayak sakral Bagi-bagi Raya Kenapa itu Buluh Atau dalam bahasa Inesnya Bambu ya Kalau kami disini Buluh Itu mungkin Pengaruh ini ya Pengaruh karifan lokal Dari masyarakatnya Diketahui bahasanya Bambu itu Atau buluh itu Benda yang mudah hidup Dimanapun Benar Di daerah lembab Dia hidup Di daerah kering Dia hidup Nah Itu Kayak menunjukkan Bahasanya Kita ini fleksibel Hidupnya Kita bisa masuk Kemana aja Sangkin santanya Kita Ya Kayak gitu Kita bisa Berbaur Semua Tetapi Sampai sekarang Orang wilayah Di Aceh itu Yang paling menjemuk Itu Aceh Tamiang Semua disini ada Orang Padang Ada Orang Bata Ada Orang Orang Tionghoa Ada Dan kita Gak pernah Punya kasus Kita ngusir Mereka Saya punya tetangga Orang Tionghoa Mereka Belajar ngaji Ke kita Karena sangkin Majemuknya kita Dan sangkin tolerannya kita Akhirnya Tolerannya Orang melihat Sisi Ternyata Islam itu Benar toleran Karena itulah Toleransinya kita Akhirnya Itu cara kita Untuk menarik Orang-orang Dari Agama Atau ras lain Untuk memahami kita Itu seperti apa Pucuk buluh Eh buluh ya Mungkin juga ada dari sejarahnya Mungkin karena Raja Tamiang kan Katanya pertama Ditemukan di Pucuk buluh Eh di Yang gak gatel Gak miang gitu Itu ada gak sih Apanya Kesitu dia Nyamung-nyamung ceritanya Enggak Kalau itu Abang memandangnya gimana Yang Raja Agak bingung Coba itu Jelaskan Yang perlu dipahami Itu adalah mitos Oke Ya Raja Tamiang Ditemukan di Rumpun bambu Atau rumpun buluh Itu adalah mitos Oke Kenapa mitos Namanya mitos Ilmunya ini mitologi Mitologi ini mit Bisa bener bisa enggak Mitik Ini Ilmu tentang Keyakinan masyarakat Yang kita gak bisa akses lagi Itu mitologi itu Dituturkan gitu Dia ada Secara cerita Dituturkan turun-turun Tapi kita gak bisa buktikan Bahasanya dia bener atau salah Kita bilang salah Tapi keyakinan masyarakat sudah begitu Kita bilang bener ini gak mungkin Pola Apanya udah Itu Itu mitologi itu seperti itu Nah Jadi Kayak mitologi Yunani lah Ada itu Dewa Jeus Dewa ini Gitu kan Gitu lah Kalau kita bilang salah juga Masyarakat udah yakin Gitu kan Kalau kita bilang bener juga Gak bisa buktikan Kan gitu Nah tapi Setelah ditelusuri nih Kan kalau dibilang kan Raja pertama di Tamiang itu Pucuk Suluh Pucuk Suluh itu kan gelar sebenarnya Ya Kenapa disebut Pucuk Suluh Karena beliau yang pertama kali Menerapkan sistem Islam Ya Di Tamiang Di kerajaan Tamiang Kerajaan Islam Negeri Tamiang Kan gitu kan Pucuk Suluh itu kan artinya Pucuk Penyuluh Pucuk Penerang Itu maksudnya Maka dia digelar Pucuk Suluh Raja Pucuk Suluh Nah kebiasaan orang dulu Di Tamiang Itu pantang menyebutkan nama Oke Maka banyak yang bergelar Bergelar Benar 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 Nah Kalau dibilang Raja Pucuk Suluh Itu berasal dari rumput babu Itu saya tolak besar-besaran Oke Alasan Kenapa? Karena beliau ternyata punya silsilah Gitu Oke Dia punya ayah Bukan Yang dari India itu katanya Oke Eh Yang dari India sih Engga Engga Itu Promsa Itu Promsa beda jauh ya Oh itu tahun seribu Oh enggak Ini yang sebelumnya Rajanya gak punya anak Terus ketemu bayi di Ini yang Raja Tamiang Peho tuh Ceritanya kan gitu kan Ada Raja namanya Tamiang Peho Habis itu gak punya anak Habis itu Aku yang meyakini yang itu sih Bang Yang aku dengar Coba luruskan dulu Bang Coba buktikan Tamiang Peho tuh yang mana orangnya Atau mana makamnya Gak gak Bisa gak buktikan itu? Nama Peho itu artinya apa? Gak tau kan Kenapa tiba-tiba ada nama itu? Kan dibuat Peho itu tadi Soalnya aku cari di Google yang keluar Gini loh Raja Sebelum Kerajaan Tamiang Ini kan belum Kerajaan Tamiang namanya Tamiang itu sendiri kan referensinya banyak Ada Tamiang Damiang 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 itu kan karena Orang Belanda kan gak bisa bilang T Jadi D Yang dari Cina itu Kampeciang Kampeciang itu bukan artinya Tamiang Ada penulis buku Dari Cina Itu namanya WPC WPC itu tahun 1440 Dia menuliskan tentang Kan Peiciang Bukan judulnya Kan Peiciang Dia menulis dalam buku Kalau gak salah Nama bukunya itu Perjalanan ke Perjalanan ke Barat Melewati Laut lah Karena kan kita Barat Jalur Sutra kan dulu lewat sini Kan Peiciang itu Ada porbet Barat-baratnya tangga Tengok 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 2% Udah mau habis Satunya gak ter-record ya Kan Peiciang Kan Peiciang itu Ciang itu artinya sungai Kan Pei itu nama Kan Peiciang Maksudnya itu sungai Kan Peiciang Atau pulau Kan Pei Pulau Kan Pei Diserui Ya yang kita tahu hari ini Itulah pulau Kan Peiciang Tapi kan di Tamiang juga Ya iya Tamiang Kalau bicara Tamiang Tamiang kan dulu pakai Sampai Arubarumun sana Sampai Tulu Arum sana Sampai Padang Lawa Sutara sana Kalau bicara Era kerajaan Gitu Kalau gak Gak mungkin Majapahit itu Nyerang Tamiang Kayaknya receh kali Nyerang kerajaan kecil Iya betul Karena kita besarlah Makanya mereka Karena terpotong Kita langsung Pertanyaan kedua Karena Kayaknya Terlalu seru Ngomongnya Sampai nyambung Kemana-mana Berakar-akar Kayaknya kalau di bilang Raja Tamiang Dari Buloh Yaudah itu Ini perlu dijelaskan Ini perlu dijelaskan Sikit Saya gak nolak Mentah-mentah Ada cerita itu Cuman Lebih kayak Aku kayak Ngedentifikasi Itu pengaruh Dari penjajahan Jepang Pengaruh dari penjajahan Jepang Di era-era Setelah Belanda masuk Ke Tamiang itu Itu membawa cerita Putri Kaguya Bukan Kaguya dalam Naruto Aku gak ngerti Jadi Jepang itu Jepangnya Mak Jepangnya ada apa? Aku gak tau Aku gak tau Jepangnya Jepangnya apa? Jepangnya Baik aja Terima kasih ya Memang gue gila Anak pak wakil bufati Disuruh-suruh Karena wakil Itu Kayak Mungkin Masuknya Jepang ke Tamiang Itu juga membawa Membawa Pengaruh kebudayaan Dan keagamaan mereka Karena kita ketahui Biasanya Jepang ke sini Bukan cuma untuk Menjajah Menjajah dengan perdagangan Beda ya Belanda itu menjajah Untuk Rempah Rempah dan lain-lain Kalau Jepang juga Membawa ideologi Jadi agama Agama Misi lain Agama Sinto Itu kan diajarkan Di Sini kan Jadi Masuknya Jepang Mungkin Juga Ini mungkin ya Karena kita gak bisa Mastikan juga Mungkin juga Membawa Mitologi yang Dari Jepang itu asli Kayak Dulu Ratu pertama Jepang Itu namanya Ratu Kaguya Yang lahir dari Bambu Oh Aku baru tau gitu Boleh Boleh itu Dibuka Boleh dibuka Makanya Kalau di film Naruto Juga Turunnya Kaguya Dari negeri lain Turun di rumpun Bambu Nah itu Naruto itu Mengangkat Mitologinya Jepang Jadi bukan sekedar Tontonan anak-anak Ada mitologi Yang kita bisa Bisa lihat Disitu Oke Berarti Abang itu Menganggap Kalau misalnya Raja Tamiang Dimitologikan Ditemukan di Pucuk Suloh Eh di Di Rumpun Rumpun Bambu Karena ada pengaruh Dari Jepang Pengaruh dari Jepang Dan kalau dibuktikan Mana buktinya Iya Buktinya apa Kalau misalnya Ada yang bisa Membuktikan Ya tunjukkan gitu ya Sekarang gini Ada yang Sampai Ekstrimnya Ada yang sampai bilang Raja Tamiang itu Lahir Dari rumpun Bambu Aku bilang Ini Tuhan Salah tulis Di dalam kitab Kenapa Kejadian Kayak gini Nggak ditulis Dalam kitab Ngerti kan Maksudnya Unta Unta yang lahir Dari batu Aja ditulis Dalam kitab Berarti kan gini Bang Kalau misalnya Yang lahir dari rumpun Bambu Punya keturunan Sendiri Berarti itu kan Udah jauh kali Keturunan-keturunan Itu kan Penyimpangan Sejarah Kalau misalnya Yang bener Itu sebenarnya Dari Kalau dari Raja Tamiang Itu sebenarnya Ini missnya Dari kerajaan Dari raja mana Jadi dulunya Dulunya Ini kan Kerajaan Semenanjung Melayu Semenanjung Melayu Kemudian Jadi kerajaan-kerajaan Yang ada sekarang Kalau di Riau Itu ada Indragiri Agak Dulu Itu bahkan Ada Riaulingga Namanya Riaulingga Itu di Kepulauan Riau Kemudian Sia Nah Riaulingga Itu abangnya Dari Sia Asal-masal Kerajaan Melayu Di Riau Itu ya Di Kepulauan Riau Benarnya Bahkan Melawan Riau punya Silsilah yang sama Sama kita Oke Habis itu Sampai Tamiang Yang bisa kita Identifikasi Raja pertama Di Tamiang Itu Tan Ganda Namanya Ya Itu masih Dinasti Tan Kita bilang Ketika bilang Dinasti Jangan Jangan Kita langsung Mengarah ke Cina Karena Bahasa Dinasti Arab juga Bagi dinasti Tapi Bahasa Dinasti Itu Bukan Bahasa Cina Ngerti Karena Dinasti Tan Seolah Dinasti Tang Itu masih Sudah Islam Atau Masih Hindu Sudah Islam Karena itu tahun 700an 710 Tahun tinggi Tahun tinggi Karena 100 tahun Setelah Kenabian Rasul 630an Di tahun 700an Islam Sudah nyebar Cuma Ada peristiwa Memang Habis Dinasti Tan Ini Habis Kan Dia Tidak Punya Anak Nah Disini Berarti Misalnya Dia Tidak Punya Anak Lagi Lagi Dia Punya Anak Perempuan Tapi Dia Punya Pendekarnya Panglima Perangnya Namanya Tulu Balang Enggak Panglima Perang Kerajaan Ada Raja Ada Panglima Perang Ada Presiden Ada Panglima TNI Bukan Perdana Menteri Beda nih Perdana Menteri Kalau di kita Ada Raja Ada Mangku Bumi Atau Mangku Negara Itu Kalau di Jogja Paku Alam Paku Alam Paku Alam Oke Terus Nah Saat itu Pendekarnya kita itu Pucuk Suluh Oke Nah Namanya bukan Pucuk Suluh Sebelum itu Namanya masih Merah Gajah Merah Gajah Oke Nah Merah Gajah ini Silsilahnya jelas Ya Dari Pangeran Salman Yang ada di Perla Itu yang dari Dari Husin Ali Ali bin Abi Talib Enggak sih Yang disitu Nah Saidina Ali Punya anak Punya cucu Punya ini Saidina Apa Alial Muktabar Ya Dari Saidina Alial Muktabar Itu turun lagi ke bawah Ke Pangeran Salman Nah Di era Itu Ada cekcok Antara Internal Internal Kerajaan Persia Oke Ya Karena Persia Iran ya Iya Iran-Ira kan dulu masih Persia Di Persia ini kan Sistemnya gini Semua Di pangku Jabatan itu Oleh Memang yang keturunannya Sementara Istri dari Anak cucu dari Sedina Ali ini Kan Laki-laki ini Ya laki-laki dulu Pihak kerajaannya ini Pihak perempuannya Nah Ada sepupu-sepupunya Atau adik-adiknya Yang marah Ketika Ini menjabat Disitu Nah cekcok Akhirnya ini Digilah ke Perla Itulah yang kita kenal Sebagai Pangeran Salman Oke Nah Pangeran Salman itu Dia pernah digelar Merah Perla Sama Raja Perla Sebelum Beliau Gitu kan Nah Dia diangkat Sebagai Raja Di Perla Itu karena Masyarakat suka Sama dia Jadi gak Gak serta-merta Kerajaan itu Langsung Gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gara-gan Gitu kan Karena Ilmunya paling tinggi Gitu ya Gak kayak gitu juga Gitu Gak Kayaknya ponyol kali ya Sejarah kita cuma dikenal Sebagai Kekuatan Siapa yang paling sakit Karena sebenarnya sistem kerajaan dulu juga punya sisi demokratis disitu Dimana masyarakat itu bersepakat untuk mengangkat satu sosok Nah inilah sosok inilah yang kemudian ketika dia benar Dipandang keturunannya akan benar Jadi dari Pangeran Salman, Pangeran Salman itu punya anak Merah perlak tadi dari Merah perlak Dia, Pangeran Salman ini punya anak, ada lima anak Empat laki-laki, satu perempuan Laki-laki paling tua namanya Syair Nui Syair Nui punya anak Itu namanya Merah Ahmad Ini mungkin terbalik-balik, cuma inilah segi urutan Merah Ahmad, Merah Ahmad punya anak Merah Bahrum Merah Bahrum punya anak Merah Amin Eh Merah Saleh Merah Saleh punya anak Merah Amin Syah Merah Amin punya anak, dua anak Merah Gajah sama Merah Abdul Malik Syah sama Merah Gajah Merah Abdul Malik Syah ini Itu memimpin mana? Memimpin Linge Gayu Nah, kekuasaan Perla ini kan dulu luas Hampir setengah Aceh ini atau mungkin seluruh Aceh Pasai Kita bilang lah setengah Aceh Perla sebelum Pasai, Pasai 1200an gitu Perla itu udah jauh sebelum itu Tahun 600an atau tahun 400an mereka Memimpin Gayu Nah, diantara dua ini kan harusnya jadi raja Kan, cuman antara keduanya Itu kayak gak mau aja bertikai gitu Maka, satu jadi raja di sana, satu lagi Satu di sini Itu belum Kita bilang kan dulu ini belum Aceh Di era itu kan belum Aceh Masih Perla sendiri Di Sigli ada namanya Kerajaan Kembang Tanjung Masih ada Kerajaan Cempa di Aceh Masih elak Jadi itu kerajaan-kerajaan tua Kerajaan Kembang Tanjung, Kerajaan Cempa, Perla Itu kerajaan tua di sini Itu juga Linge Nah, di Tamiang Ini kan Merah Gajah ini Jadi Panglima Perang Nah, di Istana Merah Gajah Setelah itu Raja gak punya anak laki-laki Dimikahkan sama si Merah Gajah ini Inilah Kemudian lahir Anak-anak kekerajannya Kemudian ini Merah Gajah jadi raja di sini Nah, inilah Masuk ke dinasti Kucuk Suluh namanya Sampai hari ini Makanya gini Ketika dibilang Ada Raja Raja manusia ya Ada raja yang lahir dari rumpun bambu itu Aku nolak besar gitu Makanya aku bilang Kayaknya setahu aku Di keyakinan agamaku Itu Manusia Yang lahir Kayaknya bukan lahir Tapi ditemukan Gini loh Ditemukan Atas dasar apa? Ada orang tua yang kemudian buang anaknya Kalau gisuh Oke, kalau dia ditemukan Ada gak Mitologi yang Dulu ada orang tua Membuang anaknya Di rumpun bambu Kemudian ditemukan pada raja Kan ceritanya gak sampai situ Artinya kan ceritanya yang dibuat Udah ngebuat cerita Habis itu gak lengkap Ini kan Konyol Bagi kita gitu Kalau dia mau cerita Anak itu ditemukan di rumpun bambu Berarti ada yang membuang Atau ada yang menaruh Ya kan? Atau ceritanya Oh, dulu ada yang nganjutkan anaknya Terus kenapa dihanyutkan? Ada peristiwa apa? Kenapa dihanyutkan? Ini beda loh Kalau cerita Masa Nabi Musa Era Fir'aun Itu jelas Karena Anak laki-laki semuanya dimunuh Kemudian anak laki-laki Itu Ya Nabi Musa Kemudian dihanyutkan Eh malah masuk ke istana Ditemukan sama istri Fir'aun Ditemukan sama istri Fir'aun Kemudian dikasih nama Musa Musa itu Kalau dalam bahasa Arab Itu nama perempuan Isimu Anmas bukan isimu Jakar Maka perilaku Nabi Musa Ya Bukan seperti perempuan loh Cuman waktu kecil kan sirahnya Didandani seperti perempuan Dikasih celah Supaya nggak ketahuan Benar Setibanya udah besar Ya kan? Fir'aun udah leluan sayang gitu Jadi mau diapain gitu Maka nggak Nggak jadi Lanjut ke Makanya itu tadi Kalau cerita soal Dibuang karena apa Gitu Kita harus cerita Kalau Inilah Kalau mau mendongeng Ya Harus tahulah Terbelakangnya dari mana Itu prinsipku Berarti udah jelas nih ya Yang abang luruskan Tentang buddhisulo Udah Kayaknya Udah tahu semualah Sebenarnya Silsilahnya itu harus ada Sampai sekarang Silsilahnya itu masih ada Ya Karena setahu Dan Bagi abang Itu bisa dibuktikan Bisa Karena bagiku gitu Bagiku Yang lahir tanpa ibu Tanpa ayah itu Cuma nabi ada Dan menolak besar Menolak besar cerita itu Lanjut pertanyaan kedua Pertanyaan kedua nih loh baru Kenapa Bahasa Tamiang Hulu Ini aku Cuma dengar dari kata-kata orang ya Bahasa Tamiang Hulu itu mirip Kayak bahasa Minang Bahasa Tamiang Hilir itu Mirip kayak Melayu-Melayu Riau Melayu Sisir gitu Oke Karena beliau hitam yang kan Oh Gak kemana Kayak Minang Kayak Minang Dia gini Itu ada pengaruh Dari Kesebaran manusia Manusia akan bertinggak Hidup berpindah Bukan berarti Demon Nomaden Ketika manusia berpindah Bukan berarti Demon Nomaden Bisa jadi Dia hidup dari satu tempat Kemudian mencari Suaka yang baru Yang pernah aku coba Analisa Dan identifikasi Hampir rata-rata Orang dari Tamiang Hulu Itu punya silsila Atau punya Latar Keturunan Itu dari Kampar Oke Dari Kampar Riau Jadi Kebetulan istri Orang Kampar Oke Sampai ke sana Kita mendengar bahasa Tamiang Hulu Hampir sama Pengaruh itu Laku tahun Coba nanti Cek Termasuk Ke Pak Kadis Pendidikan Kebudayaan sekarang Dulu kan Camat Bagu Coba nanti Berhubung ke beliau Tanya sama beliau Beliau pasti tau Dulu-dulu Kami juga orang Kampar Kita sebutin nama Gak usah Gak usah Oke Berarti Tamiang Hulu Itu Latar silsilanya Asalnya dari Kampar Ada kemungkinan? Kemungkinan? Kemungkinan Dari Kampar Tapi bukan berarti Dia Dia langsung Berasal dari sana ya? Enggak Bukan karena ini? Bukan karena Doktor Alam juga? Faktor Alam mungkin Karena bahasa itu Sifatnya Arbitrat Sifat Sifat Bahasa Bahasa ini tersebarkan Karena ada Gelombang Gelombang suata Namanya bahasa Bahasa itu alat komunikasi Alat loh Inti dari komunikasinya Saling ngerti Saling ngerti kan gitu Nah apapun bahasanya Bahasanya kan alat Mau pakai bahasa isar Yang penting kita ngerti Jadi inti bahasa itu Sebenarnya komunikasi Soal Kenapa kemudian berubah Ya kan? Ini kan gini juga Ini sama kayak pertanyaannya gini Yakin Sumber kita dari Nabi Adam? Ya Belajar bahasa Dari siapa? Orang tua Ketika seluruh manusia Berasal dari Nabi Adam Berarti kita punya silsilah Yang sama kesana Ya Kenapa kemudian Bahasa Nabi Adam Masih pakai bahasa Semit Atau Indoknya bahasa Arab Ya Kita bilang bahasa Arab Kenapa kemudian Bisa berbahasa Indonesia? Itu kan jadi pertanyaan besar Ya Tapi kalau di ilmu bahasa Kita Bisa deteksi itu Karena Bahasa Itu disebarkan oleh suara Dan suara itu tergantung Sangat tergantung Kepada gelombang Nah Gelombang itu Bisa berubah Ketika ada tekanan udara Jadi kita Scientist nih Kita buka secara akademis Jadi Makanya Kadang orang-orang di hulu Itu suara lebih besar Kenapa lebih besar? Karena tekanan udara Di sana lebih tinggi Ketika dia bersuara halus Suara itu Tidak akan sampai Ke telinga orang Kenapa kemudian Diyampe sisir Diyampe sisir Lebih Halus Halus Kenapa? Karena suara lebih mudah Sampai Ya Dia memakunya Gelombang Mungkin angin Lebih cepat Nyampekan ke telinga orang Tapi kalau di pegunungan Kan tekanan udara Makanya kan telinga kita Ketika ke daerah Atas itu Kayak dengung Ya benar Benar Wajar Jadi orang-orang di gulu Gitu Atau apa Di hulu itu Suaranya lebih besar Habis itu Terdengar seperti Oh 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 Padahal dia mau bilang A gitu kan Karena jauh Dan dia besar Dia harus vokal Terpengaruh dari Diakfragma tubuh Dekat pula sama Gayu Yang bahasanya juga kasar ya Gayu luas Kasar di Di telinga Sebenarnya Sebenarnya Maksud Kayak kita Ambil budaya layan Kayak orang batak Maksudnya Maksudnya Nyuruh kita itu Ya lembut Cuman Memang Nadanya Pertanyaan ketiga Apa sih Menurut Bang Nurija Kebudayaan Tamiang Yang Hampir hilang Dan seharusnya kita lestarikan lagi Banyak 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 Yang satu Dari sisi fisik aja Cuk Ya Kita kehilangan Identitas Identitas Masih ada Track Kita kehilangan Identitas Berupa Benda-benda Yang kita pakai Contoh Dulunya kan Kita Orang-orang tua-dulu Yang pakai Tengkulu Tengkulu Cuma Tengkulu Kalau di Melayu Ya Namanya Tanja Tanja Kalau di Kita Untuk Kalau Di Perempuannya Subang Namanya Habis itu Masalah Pemakaian Sampai Eh Songket Songket Tenun Songket Itu juga Kita Hilang Seharusnya Ada gak sih Perbedaan Antara Lipatan Songket Melayu Ada Tamyang Dengan Melayu 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 Lain Ada Ada Masing-masing Punya Makna Kas Ada Samping Ada Tapi Biasanya Orang Tamyang Karena Latar Belakangnya Banyak Dekar Disini Jadi Lebih Melipat Dua Segitiga Kebawah Supaya Ruang Gerak Lebih Luas Jadi Ketika Diserang Sama Orang Dia Bisa Membalas Dengan Cepat Makanya Kan Kita Punya Silat Pelintau Pelintau Bela diri Asli Tamyang Atau Ada Melayu Melayu Lain Silat Pelintau Itu Asli Tamyang Memang Cuma Pelintau Diambil Dari Kata Pelintau Semua Tau Semuanya Tau Maksudnya Gini Seluruh Jurus Silat Dia Punya Di dalam Pelintau Itu Makanya Jurus Di dalam Silat Pelintau Itu Kadang Macem Silat Cimande Silat Arimau Silat Minang Silat Minang Dan Lain Lain Karena Memang Dia Tidak Baru Malah Dia Bukan Menggabungkan Semua Unsur Kalau Menggabungkan Berarti Dia Ngambil 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 Tapi Ini Enggak Memang Semua Semua Gerakan Gerakan Dipraktekan Di Masing Silat Itu Dia Punya Makanya Dikatakan Silat Pelintau Pelintau Lain-lain 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 Dari Silat Terus Mungkin Dari Nandong Nandong Kita Hampir Mungkin Ada yang Gak tahu Dan Banyak yang Gak tahu Nandong Itu Apa Saya Bila Sudah Punah Sebenarnya Kita Cuma Bisa Identifikasi Di Satu Atau Beberapa Orang Kebetulan Kemarin Saya Datang Kampung Sunting Saya Jumpa Termasuk Salah Satunya Yang Tahu Soal Nandong Itu Pak Barani Namanya Mantan Camat Bagu Pak Barani Itu Tahu Kita Punya Nandong Nandong Itu Khas Pelitahun Khas Pelitahun Karena Saya S1 Dari Fakultas Rumah Budaya Diusu Jadi Sempat Ikut Sama Dosen Dosen Meliti Meliti Berorganisasi Juga Saya Udah Jalan Tanah Tanah Melayu Mulai Dari Tamiang Sampai Lampung Saya Udah Jalan Tapi Ketika Dibilang Apa Si Yang Khas Dari Tamiang Saya Belum Bisa Jawab Saat Kemarin Ketika Saya Dengar Nandong Saya Bila Ini Tamiang Ini Tamiang Ini Baru Tamiang Kalau Yang Lain Sorry Ya Kayak Skapur Sire Keternya Sama 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 Rio Nandong Kalau Kan Mungkin Aku Tentang Nandong Sebelumnya Udah Dengar Dari Abang Dan Abang Udah Nandong Gimana Sire Ramanya Cuman Setelah Kemarin Abang Bila Nandong Aku Buka Di Youtube Tapi Nandong Keluar Dari Semeluh Eh Dari Kepula Semeluh Semeluh Apa Perbedaannya Atau Memang Cuman Namanya Sama Tapi Beda Ini Penyakiran Nama Bisa Sama Nama Bisa Sama Tapi Yang Itu Yang Harus Kita Pahami Dulu Musik Itu Bersumber Dari Manusia Respon Musikal Itu Yang Kemudian Menjadikan Sesuatu Menjadi Khas Tamiang Punya Kebudayaannya Sendiri Punya Lingkungannya Sendiri Yang Menjadikan Dia Punya Sisi Musikalnya Sendiri Tentu Walaupun Namanya Sama Itu Bisa Beda Oke Oke Beda Bisa Beda Kenapa Enggak Kan Iya Nandong Iya kan Jadi Kayak Nama Putra Putra ada berapa Nama sih Di dunia ini Kan bisa Tapi orang Orangnya kan beda Gitu Punya Karakternya Sendiri Nah Nandongnya Di Tamiang Ini Aku rasa Unik Unik Sepanjang Aku jalan Dari Tamiang Sampai Lampung Apa Jumpa Yang kayak Gini Unik Apa ya Waktu Mereka Bersep Nandong Itu Itu Kayak Ada Sisi mistis Oke Sisi mistis Mistis Ini bukan Urusan Yang Negatif Ya Bukan Hal-hal Tentang Jin Enggak Tapi Ada Giroh Atau Gairah Ketika Dibacakan Itu Ini semangat Kayak merinding Spiritual Sisi spiritual Jadi Harusnya Ini Ini yang Kemudian Harus Dilestarikan lagi Diangkat Jangan sampai hilang Revitalisasi Bahasanya Jangan sampai Ini Nggak ada Lagi Karena Ini yang murni musik Itu yang kayak gini Sedangkan Alat musik Namanya Alat Alat Untuk Mendukung Musik Kan Alat Makanya Namanya Alat musik Bukan Musik Dia Alat Dia Menimbulkan Irama Yang beraturan Maka Sebut Musik Inti dari Musik Itu Siapa Manusianya Kita Suara Burung Aja Nggak Nggak bisa kita bilang musik Kecuali Suara burung itu Direkam oleh manusia Dan kemudian Itu Dijadikan satu Pendengaran Makanya Itu dibilang musik Kita balik Ke situ Berarti bersyukur Kita Masih ada Orang-orang tua kita Yang masih hidup Dan masih mengerti Tentang nandong Ini Orang sunting Tadi bang Orang sunting Pak Baharani Kebetulan Aku orang sunting Juga Nanti Aku ketika balik Abang kurang tau ya Nama orang tuanya Beratu Nanti Gali Tentang nandong Namanya Pak Baharani Cuman Ada beberapa lain Cuman Siapa lagi Lupa Oke Nanti coba aku tanya-tanya Yang penting Orang-orang tua kita Di hulu Ada Wakaboh juga Wakaboh itu tau Wakaboh itu tau Wakaboh orang seru Tau Tentang nandong Biasanya mereka tuh Baca nandong itu Sekalian main musik Musik asam payo Asam payo itu Asli musik Tamiyang Asam payo Asli musik Tamiyang ya Itu asli Tamiyang Asam payo tuh Kayak gini loh Dia tuh Berbalas pantun Di dalam lagu Bukan Bukan ini ya Bukan Bukan Tamiyang Mende Ula-ula lembing Ula-ula lembing Mungkin ya Karena itu asli kita juga Itu kan gak ada di tempat lain Tamiyang Mende Mungkin iya juga Tapi kalau Sekapur Siri Enggak Sekapur Siri Enggak ya Hampir 80% nya itu sama Dengan Kebudayaan-kebudayaan lain Dan Sekapur Siri Itu lahirnya Tahun berapa Fokus disitu ya Tamiyang lahir Tahun berapa Tamiyang ada Tahun berapa 700an Sekapur Siri Adanya Direkam Tahun berapa 1900an Atau 2000an Jauh Jauh Kalau kita bicara soal Ini tradisi asli Tamiyang Kira enggak Itu masuk ke Renah modern Yang hari ini Udah diterima sebagai Tradisi Jadi Kayak Tradisi terbaru aja Itu asampayau Asik Dia jelasin tentang Kebudayaan kita Laki-laki itu pakai apa Perempuan itu pakai apa Dia dalamnya itu Dia deskripsikan tuh Laki Tamiyang Perempuan Tamiyang itu pakai apa Terus Ada pantun Tamiyang juga Pantun ya Dan pantun Tamiyang itu Berbeda enggak sih Dengan pantun-pantun Melayu lain Mungkin dari bahasanya Kalau pantunnya sama Atau ada irama tertentu Aku enggak punya Enggak dapet Struktur Yang murni ya Karena Kemarin Waktu aku balik ke Sunting Itu ada Mamak kawan sih Udah tua juga Dia sempat bilang Kita Tamiyang itu punya pantun sendiri Ada pantun percintaan Pantun jenaka Ada pantun Kalau itu semua Semua ranah Melayu punya Sebenarnya Dan aku menangkapnya sih Oh mungkin dari bahasanya Segi bahasa aja sih Kalau penggunaan bahasa Mungkin beda ya Karena kita punya bahasa Bahasa Tamiyang Ada yang Walaupun sama-sama Melayu Ada dialog Atau Dialek Prediksi Prediksi yang Di kita ada Di mereka enggak ada Contoh Kalau Di Delhi itu masih Kelambe Kelambe kelapa Kelambe ya Sana Delhi pakai itu Kelambe Kelambe Mereka Kelambe 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 dan Kelambo Kelambo Kalau bilang air Ay 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 sama Ayok 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 itu Wilayah Melayu lain Punya enggak sih Enggak punya Jadi Aku melihat Hulu ini ada sisi unik Karena memang Ada hal yang Enggak ada di tempat lain Eksplorasi Kebudayaan Tamiyang Enggak cukup di hilir Hulu dan hilir Itu harus kita eksplorasi Itu aja Makanya Kalau mau melihat Kebudayaan asli Tamiyang Datanglah ke hulu Dan pelajari hilir Oke Datangi ke hulu Dan pelajari ke hilir Datangi ke hulu Dan pelajari yang di hilir Iya Dua-dua Dua-dua maksudnya Jangan Jangan menganggapnya Tami yang asli itu Tami yang hilir Tami yang melayu itu Tami yang hulu itu enggak ada Gak bisa gitu ya Bisa gitu Kita bicara budaya Bicara Kebiasaan majemuk Harus melihat sisi itu Jadi Ngobrolin soal budaya Itu bukan soal Tari-tarian Nyanyi-nyanyian Pantun dan lain-lain Itu Ruang lingkup kita Itu terlalu sempit Kalau bilang itu budaya Itu produk budaya Nah kebudayaan manusianya Aslinya itu Sebenarnya ada di Dalam Pikiran Contoh Kenapa kemudian rumah panggung Dikatakan rumah tradisional Dan kenapa kemudian rumah panggung Dikategorikan kearifan lokal Arif itu apa sih artinya Kebiasaan Kearifan Kearifan ke Arif itu bijaksanaan Oke Kebijaksanaan lokal Artinya Ada pengaruh kebijaksanaan Pribadi manusia yang Di Tami yang ini Terhadap Kebudayaan-kebudayaan lokal Contoh gini Kenapa kemudian Tiba-tiba Orang-orang zaman dulu Itu terpikir Untuk membuat Rumah panggung Mungkin karena Hutan Takut binatang buas Bukan cuman itu Kalaupun Ia Salah satu Salah satu Alasannya itu Artinya gini Ada sisi Yang kemudian Manusia itu Pelajari dari alamnya Bijak Nah Mungkin dulu Faktor geografis Di Tami yang Bentar-bentar banjir Oke Akhirnya manusianya Berpikir untuk Oh ini fondasi Harus ditinggiin Jadi bukan tiba-tiba Oh rumah panggung itu Ada gitu aja Maka Sebentar ya Yang harus dihargaiin Proses berpikirnya ini loh Jadi Kekasan Tami yang Ada kepada Bagaimana masyarakatnya Berpikir Bukan cuman Pantun Kenapa kemudian Ada pantun Karena ada alasan Iya Pantun itu Itu biasanya Banyak Disampaikan kepada Orang-orang yang Lebih muda Misalnya Atau orang lain Dengan Maksud gini loh Enggak semua orang Itu bisa disampaikan Sesuatu dengan Secara gamblang Enggak semua orang Ngerima itu Itu dua poin gitu ya Bisa aja marah Misal contoh Ada orang duduk Di depan pintu Datang orang zaman dulu Bilangnya Jangan Duduk di depan pintu Nanti Laki-lakinya Apa Suaminya Nanti jodohnya jauh Jodohnya jauh Nah Kenapa kemudian Peribahasa itu muncul Itu Karena gini loh Intinya sebenarnya gini Kok jangan duduk Depan pintu Nanti orang masuk Payah Menghalangi gitu Maksudnya baik ya Cuman Kalau dia bilang gitu Namanya keanak muda Terima gak? Benar Belum tentu Karena emosinya Masih berbicara Masih darah muda ya Nah Karena ada Pikiran-pikiran Yang bijaksana itu Kemudian peribahasa itu Muncul Itulah yang dikatakan Kearifan lokal Jadi kalau sekedar Kita paham itu Kearifan lokal itu Ada lapan tuh Nandong Dan lain-lain itu Salah besar Sempit ya Terlalu sempit Yang harus kita pahami Bagaimana sih Masyarakat Tamyang ini Menjadi bijak Dalam berpikir Kemudian Dia diaktualisasikan Kedalam kehidupan sehari-hari Nah Itu yang aku lihat Dari Nandong ini tadi Aku belajar itu Belajar tentang Tamyang Murni dari Nandong Ternyata Nandong itu Dasyat Kalau dari makanan lah Apa nih Makanan khas Selain bubur pedas lah Yang memang kita kenal ya Rasidah 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 Tamyang kali itu ya Tamyang kali Tapi jujur aja Aku gak suka sih Karena gini Mungkin lidah orang beda-beda Gitu aja Aku gak suka bau bawangnya Tepung Kasih bawang Ada juga katanya Selai serikaya Yang dari Apa Dari Telur penyu Apa sih namanya Iya Belacang tutup Ketupat Ketupat tengguli Namanya Itu Tapi kalau mie Mie bening Itu enggak Itu baru ya Enggak tahu sih Enggak tahu Kayaknya modern sih Enggak tahu ya Oke Jadi Untuk Kan ada Yang Ini Budaya yang Pernikahan yang Mandi-mandi itu Nah Dulu Kita punya budaya Yang Setiap Kita masuk Kedalam satu fase Kita diperingati Dengan sesuatu hal Contoh Kalau kelahiran itu Kita kan diayunkan Ya ngayunkan Nah diayunkan itu Nanti Dia kan Dibantali Kepala bayi itu Dengan Tiga kain tenun Kain tenun merah Kain tenun hitam Sama kain tenun hijau Kalau nggak salah Oke Dengan maknanya Masing-masing Disamping kepalanya itu Ditaruh Keris Tamiang Sari Keris Tamiang Sari Itu Keris Melayu asli Asli Tamiang Yang ada jantan Ada betina Jantannya itu runcing Betinanya itu Macam Tumpul di atas Tapi ini tajam Oke Panjang dan kecil Itu ditaruh di samping kepala Si dayi Nah Itu diayunkan Nah abis itu Masuk ke Dewasa Beranjak dewasa Nah itu dikasih Kalau di Likah Iya Maksudnya dikasih Nasehat lagi Dikasih nasehat Itu yang dibilang Nasehat yang selalu Dibisikkan ke Anak-anak Di Tamiang Dulu kan ada 16 nasehat 16 nasehat Kayak yang panjang Dipendekkan Yang berkok Di lompang Kabupan Yang lain-lain lah Oke Kayak ini lah ya Kayak Kalau di Gurindang Kayak Gurindang Kalau di daerah Bata Lupa-lupa Kayak nasehat Ketika anak Memasuki fase Barunya Ketika Menikah Dia kan dikasih Kalo kita bilangnya Tepung tawar Kalau setawar sedingin Kalau di Aceh Sijo Jadi Sampai Sampai si Joe itu Kan dia Dikasih air Kemudian Orang-orang di sekelilingnya Itu dimandikan Bukan cuma si Dimandikan Gini sih Dipercikan Ada yang menaksirkannya itu Dia disiram Ke Orang yang lewat Di depan rumah pengantin Itu tadi Kan gitu kan Kayak Menolak bala Jangan sampai ada bala Yang masuk ke Pengantin Baru setelah Pengunjung-pengunjung ini Dipercikan Atau dimandikan Baru boleh masuk Jumpa pengantin Kalo enggak Enggak boleh Jadi Masuk jumpa pengantin Teril Itu mandi besiram Mandi besiram Mandi besiram Habis itu Udah mandi balimau Balimau itu Bahasa Memang Sana lah Kita gak tau Bahasa sini Apa tuh Itu gimana Pengcaranya Itu pake jeruk urut Jeruk limau Dilakukan setelah nikah juga Atau Di fase-fase tertentu juga Kayak kita menyambut puasa Itu biasa Pake Dulu nenek Menyambut puasa Ramadan Itu mandi Mandi pake jeruk Mandi itu pake jeruk Dia basuh Mal badannya Pake jeruk Itu mandi Nyambut puasa Nyambut Bulan Idul Adha mungkin ya Enggak Iya Itu juga Nyambut maulid Juga kayak gitu Dulu Pamyang kayak gitu Dulunya Tapi sekarang gak tau Itu karena Aktivitas personal Mandi itu kan Aktivitas personal Tapi kalo mandi besiram Itu tadi Itu memang Aktivitas umum Dulunya Sekarang Gak ada Tapi aku pernah baca Melayu ini punya Gak tau aku Melayu mana Punya adat Mandi itu Mandi suka cita Setelah nikah Atau sebelum nikah Anak Laki-mempelai laki-laki Dimandikan sama orang tua Masing-masing Sebagai mandi terakhir Dimandikan terakhir Itu Gak tau apa namanya Dulu waktu sebelum nikah Aku dimandikan Itu istilahnya Sebelum aku nikah Orang tua Sebelum melepas Sebelum melepas Si anak menjadi suami orang Atau jadi istrinya orang Membangun hidup baru Si anak itu Dimandikan oleh orang tuanya Terakhir kali Jadi kayak kita duduk gini Duduk gini Kayak gang gini Dia mandikan Dengan air bunga-bungaan Habis itu Didoakan Sambil didoakan Dikasih nasihat Sama orang tuanya Habis itu Kita dipesijo lagi Nah Berdoa Sholat Dua rakaat Baru Disalami sama orang tua Baru Boleh lanjut Ke prosesi pernikahan Itu ada di Tamyang ya? Itu ada Tapi Aku gak tau itu dipraktikin lagi Kayaknya udah jarang sih Alhamdulillah Waktu mau nikah kemarin Aku dapet prosesi itu Alhamdulillah Itulah yang mungkin Yang mandi-mandi lain Ada di Tamyang Selain itu? Mungkin ada ya Tapi Aku belum identifikasi Satu-satu Tapi Kalau untuk pengalaman pribadiku Mandi Dimandikan orang tua Sebelum menikah Itu Itu prosesi Paling Tersentuh Paling mengharukan Paling mengharukan kita Karena Kayak diingatin lagi Dari kecil kita Dibuai Dan lain-lain Ini udah Mau masuk ke fase Yang kita Bina rumah tangga Sama gitu Masih Lek Biar kita Ini pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Ini aja Ini Bang Urija Sebagai Anak muda Yang Keduli Dan Apa tadi Bang Urija Keduli Dan Penasaran Penasaran Tentang sejarah Tamyang Padahal banyak tahu Tentang kami Yang bukan penasaran Untuk teman-teman Teman-teman Kita Yang memang Bukan untuk Anak muda Yang asli Tamyang aja Tapi yang Tinggal di Tamyang Dan mudah-mudahan Ada yang peduli Teman-teman Tamyang Apa sih Ininya Kata-kata Untuk mereka Misalnya Kan sekarang ini Mungkin gini Mungkin Dia orang Tamyang Tapi Antar sesama pun Gak mau bagi Wasi Tamyang lagi Misalnya jangan malu lah Namanya budaya Gimana ya Gini loh Kita anak muda Kita ngerasa Di usia-usianya kita Kita krisis identitas Kenapa gak Coba pulang Ke hulu Pulang-hulu Maksudnya Pulang ke sumber Kebudayaan Kita Kita coba Pahami lagi Ambil ini Seperti yang Karena Katanya Kalau kita kehilangan Identitas budaya Itu Kita kayak Putus Tempat Begantung Putus tali Tempat begantung Rubuh Lantai Tempat berpijak Kita punya identitas Kita hidup Di sini Kita lahir Di sini Kita makan Dari tanah Yang ada di Tamyang ini Terus Tamyang ada dosa apa Sehingga kita gak Pernah berpikir Apa-apa Tentang Tamyang ini Kan itu Memangnya Tamyang ini Ada dosa apa Sama dirimu Udah dikasihnya Tumbuhannya Tumbuh Terus Kau makan Ya benar Terus kenapa gak Peduli soal Tamyangnya Karena menghargai Kebudayaan itu Sama aja Menghargai Rahmat Tuhan Bagi aku gitu Menghargai Rahmat Tuhan yang Udah menumbuhkan Tumbuhan dari Tanah Tamyang Udah menyejukkan Udara di Tamyang Udah mengalirkan Air di Tamyang Udah menciptakan Gunung dan lautan Untuk Tamyang Terus kenapa Gak dibikirin Itu yang pertama Habis itu Ketika Kita malu Sama identitas Kita sendiri Terus mau jadi apa Emang yang bikin kita Pede itu apanya Ada gak yang bisa Kita ubah Gitu Selain kita Mengakui bahwasannya Aku orang Tamyang Itu sih yang sulit Sekarang Gini Oke dia gak mau ngaku Emangnya dia bisa ngubah Dia bisa lahir dimana Gak bisa kan Dia harus terima Bahwasannya dia lahir Di Tamyang Dengan kebudayaan Yang seperti ini Jadi yang mau gak mau Ini dipaksakan nih ceritanya Mau gak mau Dia harus terima Dengan kondisi kebudayaan Di sini Dia melupakan Gak bisa Pasti Akan pulang Kesini juga Kelambar Kemana Sejauh manapun kita melangkah Tempat Kembali kita Pasti ke kampung halaman Jadi Ayoklah pulang ke hulu Pulang ke hulu Di sini bukan Tamyang hulu doang ya Maksudnya Pulang ke hulu Kebudayaan kita Kenapa Jangan gini juga Jangan Tamyang ini Akhirnya cuman Diketahui oleh Orang-orang tua doang Itu salah besar Dan salah besar juga Ketika Ada orang tua Yang meremehkan Anak muda Itu gak bisa Karena kebudayaan adalah Tidak terbatas Tua dan muda Tua dan muda Itu bedanya Cuman Soal pengalaman Soal siapa luan Makan garam Tapi Soal siapa yang makan Garam Garam serui Dan garam inggris Kan gak tau kita ya Garam periodi Garam ikan Garam ini Kita gak tau Ada berapa garam Yang udah dimakan orang Jadi Pengalaman pun Belum Belum tentu Tua itu berpengalaman Dan belum tentu Mudah itu Gak tau apa-apa Gak tau apa-apa Atau Belum tentu Kita tau segala hal Itu aja Tanamkan Jadi Kayak Ayo lah Sama-sama peduli Mau tua Mau muda Sama-sama respon Tentang kebudayaan Tamyang Kita hidup di tempat yang Cukup enak loh Hidup Kau cukup Ada pohon sirih Di pagarmu Kau udah bisa hidup Di Tamyang ini Ibu-ibu yang jualan sirih Berapa tahun emangnya Yang dia jualan sirih itu Hidup kan Kau cukup punya itu Di Tamyang ini Dan dia bisa hidup Coba punya itu Di kota Jakarta Gak hidup Gak hidup Maka Tuhan kasih rahmat Di Tamyang ini Sesederhana itu Untuk bisa hidup Di Tamyang Sesederhana itu Udah cukup Jadi ya Ayo lah Respon dikit lah Dengan profisi Tamyang Jangan jadi Ini juga Kadang Kebudayaan Hanya bergantung Gepada pemerintahan Itu yang juga Jadi Masalah juga kita Tapi kita gak bisa Salahkan Sepenuhnya Anak muda juga Karena kan orang tua Ini gak Mau mengajarkan juga Seharusnya Di dalam keluarga Kan Ayah Ayahnya Tamyang Mamanya Tamyang Seharusnya di rumah Bahasa Tamyang Tapi kadang mereka Bahasa Indonesia Soal bahasa itu Soal pembudayaan Kita juga perlu Dengar cerita yang Bersumber Jangan semua Yang diceritakan Itu mitologi Kita makin Makin digital loh Dunia kita Makin digital Untuk menceritakan Mitos-mitos Itu lagi Kepada anak muda Anak muda gak akan terima Dan gak akan Interes Kesitu Kenapa? Ah Cakep sampah Gitu Tapi kalau kita buka Mati ya Gak apa-apa sih Kita ini Kayaknya yang setelah ini Kita langsung closing aja Kayaknya udah solo N premise D swear Ariel G simply Set Ν Set Demand someplace Bis Sada Anak muda Sada Sada